Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Vision Fx Jadi teman-teman kita akan update informasi tentang perkembangan dunia kripto karenci melalui warung Kopi Kripto Tarakan Vision Fx Untuk teman-teman yang hari ini bermain dan berkecimpung di dunia kripto karenci Baik Anda sebagai seorang trader maupun sebagai seorang investor Saya mengundang Anda untuk hadir mampir nongkrong-nongkrong santai sambil ngopi ke warung Kopi Kripto Tarakan Vision Fx untuk menikmati hidangan berupa update info terbaru seputar dunia kripto karenci Oke teman-teman hari ini kita akan update informasi tentang XRP Ini ada sebuah artikel menarik dari Kripto News Ada pertanyaan dari investor apakah pada tahun 2023 ini XRP akan mampu mencapai harga 10 dolar Karena kalau kita melihat dari artikel ini Ini ternyata luar biasa teman-teman bahwa pada hari ini Ini ada dana besar masuk sebesar 2 miliar USD Jadi mungkin ada paus atau institusi atau bank atau komunitas yang melakukan pembelian besar-besaran terhadap XRP Sehingga di dalam nilai kapital XRP ini mengalami lonjakan sebesar 2 miliar USD Jadi lonjakan dari investasi yang sangat mencolok ini Ini telah memicu spekulasi tentang lintasan harga potensial yang dimiliki oleh XRP Dalam tahun 2023 ini teman-teman Kemudian para investor dan para XRP Army Ini bertanya-tanya apakah XRP memiliki potensi untuk mencapai angka 10 dolar pada tahun 2023 Dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan tersebut teman-teman Kita akan beralih ke sebuah media online yang lain yang bernama Finbolt Jadi pada saat banyak pakar berbeda pendapat tentang kasus SEC melawan Ripple Kita tahu bahwa perubahan harga signifikan terhadap XRP itu akan terjadi Apabila Ripple berhasil memenangkan kasus melawan SEC teman-teman Tapi kalau kita melihat dari banyaknya pendapat para pakar Sebagian pakar menyatakan bahwa Ripple akan memenangkan kasus melawan SEC Namun tidak sedikit juga beberapa pakar yang menyatakan bahwa SEC itu ada kemungkinan besar untuk memenangkan kasus Nah media Finbolt untuk berbicara tentang hal tersebut Kemudian bertanya mencoba menanyakan tentang peluang kemenangan yang dimiliki oleh Ripple dalam kasus melawan SEC Mereka bertanya kepada Bart teman-teman Mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu Bart ini adalah sebuah artificial intelligence yang diciptakan oleh Google untuk bersaing melawan chat GPT Namun ada kelebihan dari Bart dibanding chat GPT Kalau chat GPT itu hanya mampu berbicara dengan data real time sampai dengan tahun 2021 teman-teman Sementara kalau untuk Bart ini memang oleh Google disetting untuk berbicara real time sesuai dengan kasus-kasus atau situasi yang terjadi di hari ini Jadi bedanya Bart ini bisa berbicara dengan informasi hari ini Sementara chat GPT itu artificial intelligence yang hanya mampu berbicara dengan konteks peristiwa yang terjadi sampai dengan tahun 2021 Inilah salah satu kelebihan dari Bart Nah disini kalau kita lihat tim dari Finbolt ini bertanya kepada Bart tentang apakah Ripple akan keluar sebagai pemenang di dalam kasus melawan SEC teman-teman Jadi kalau kita melihat dari artikel ini teman-teman Awalnya alat ini atau Bart ini sebagai artificial intelligence Ini mengakui kesulitan dalam memprediksi dengan pasti kemenangan potensial Ripple Meskipun keberhasilan telah ditunjukkan oleh Ripple pada saat beberapa kali mengalami persidangan melawan SEC Namun Bart mengakui kekuatan argumen Ripple sampai saat ini dan mengakui bahwa hasil yang menguntungkan bagi Ripple Itu akan menjadi tonggak penting bagi komunitas kripto secara keseluruhan teman-teman Jadi kalau kita lihat di kalimatnya Bart ini Bart menyatakan bahwa sulit untuk menyatakan dengan pasti apakah Ripple akan menang dalam kasus melawan SEC Namun Ripple telah menyampaikan beberapa argumen yang kuat dan telah memenangkan beberapa kali persidangan penting melawan SEC sampai saat ini teman-teman Jadi jika hakim memutuskan untuk posisi kemenangan berada di Ripple Ini akan bisa menjadi kemenangan besar bagi industri mata uang kripto Jadi demikian ini adalah kalimat dari Bart sebagai artificial intelligence yang dimiliki oleh Google teman-teman Nah sekarang dengan adanya info-info ini teman-teman mari kita lihat kondisi real yang terjadi di lapangan hari ini terhadap pergerakan harga yang dimiliki oleh SRP teman-teman Kalau kita lihat sekarang teman-teman ini kondisi market sedang berdarah artinya hampir semua coin mengalami merah Kalau kita lihat juga Bitcoin juga merah teman-teman ini semua Ethereum kemudian BNB Nah yang luar biasa disini teman-teman ini di tengah market yang cenderung berdarah ini ada dua coin yang menunjukkan melawan arus yang pertama Solana Dalam time frame weekly mengalami kenaikan 3,8% tapi yang luar biasa adalah XRP teman-teman Jadi kalau kita lihat teman-teman pada saat market banjir darah karena terseret dengan pergerakan Bitcoin disini kita lihat XRP mengalami melawan arus teman-teman Ini dalam satu minggu ini mengalami kenaikan 9,9% dan bahkan di time frame daily ini ada kenaikan sebesar 2,8% teman-teman Ini adalah sebuah pergerakan luar biasa kemudian kalau kita lihat ini volume 24 jam mengalami kenaikan sebesar 31% Jadi volume 24 jam untuk XRP kali ini berada di angka 13,7 triliun teman-teman untuk transaksi dalam satu hari ini Dan hari ini XRP akhirnya menembus angka 8.000 rupiah karena kita tahu selama beberapa hari kemarin beberapa minggu kemarin itu bertahan di angka 7.000 teman-teman Kemudian kalau kita lihat dari teknikal teman-teman untuk time frame daily memang kita lihat disini untuk MA50 ini sudah cross Jauh-jauh hari sudah cross ke atas melintasi MA200 sehingga ini adalah daerah golden cross Artinya memang trendnya XRP secara time frame daily ini mengalami trend ke atas teman-teman Namun juga kita akan lihat di time frame weekly Kalau di time frame weekly ini memang masih dead cross teman-teman Tapi kalau kita lihat dari candle weekly ini sudah membrik dari MA200 dan ini bisa ada indikasi Kalau dia bisa menembus angka resisten 0,53 ini bisa terjadi XRP akan meledak ke atas teman-teman Dan kalau kita melihat memang sangat besar sekali pengaruhnya teman-teman dari adanya suntikan atau adanya well atau mungkin institusi keuangan Yang melakukan pembelian besar-besaran sebesar 2 miliar terhadap koin XRP Oke teman-teman demikian update informasi ini semoga semangat bagi para XRP army Saya sendiri secara pribadi masih menyimpan beberapa koin XRP karena banyak pakar memperkirakan XRP di masa depan itu akan mampu menembus 10.000 USD per satu koin Bahkan juga ada yang memprediksi mampu menembus 35.000 USD per satu koin apabila semua institusi keuangan atau perbankan berbondong-bondong menggunakan jasa XRP Untuk melakukan transaksi keuangan secara real time Pada saat itu maka XRP akan menjadi sebuah aset yang berharga triliunan dolar teman-teman Oke teman-teman semoga tetap semangat untuk menciptakan profit di dunia kripto Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh